Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya, Chris Kumbokau, dalam seri Mari Belajar Bermain Bridge. Dan ini adalah belajar mini bridge untuk seri yang terakhir. Kita akan belajar contoh soal nomor urut 13, 14, 15, 16. Dalam seri belajar bridge untuk materi mini bridge, pada intinya kita akan belajar bagaimana menentukan tingkat dan jenis kontrak sesuai dengan total poin yang dimiliki antara kedua partnership yang memiliki poin lebih besar dari yang lainnya. Atau sama poin 20, tetapi ada yang lebih tinggi. Jika memiliki poin 10, 10, 10, 10, berarti yang menjadi declarer adalah siapa yang menjadi dealer. Nah, hal yang penting yang kedua di dalam mini bridge adalah kita belajar bagaimana lead dan signal. Nah, di sini untuk lead, opening lead ada top of sequence, artinya kita lihat urutan kartu panjang berurutan. Kita lihat di atas ada kartu yang setengah berurutan, misalnya king, jack 10, 9, atau king, jack 10, 7, leadnya jack, dan seterusnya. Kemudian ada fourth base. Fourth base itu adalah urutan keempat dari atas. Syarat fourth base, kita memiliki paling kurang jack di atasnya. Nah, untuk middle up down berarti kita memiliki tiga lembar. Kita mulai dari tengah, atas, dan bawah. Itu menandakan bahwa jumlah kartu yang kita miliki hanya tiga lembar. Yang berikut, top from double tone. Kita gunakan high claw, yang artinya kita hanya memiliki dua lembar. Nah, pada materi mini bridge, untuk dua lembar itu, kita tidak boleh melakukan lead apabila kita memegang queen dua lembar atau king dua lembar. Tapi pada pembelajaran bridge nanti, dia bisa keluar dari pegangan itu apabila kita sudah mendapat informasi bahwa partner telah memegang jenis kartu seperti yang kita miliki dua lembar tersebut. Nah, untuk signal, signal itu ya ada signal mau dan signal tolak. Jadi besar artinya mau, kecil artinya tolak. Dan ada signal ganjil atau genap. Besar kemudian kecil artinya genap. Kecil kemudian besar artinya ganjil. Nah, hal-hal yang penting di sini untuk Defender adalah ada pertama namanya second high claw. Jadi, setiap kartu baru yang dimainkan, turunkan angka kecil. kecuali dia memainkan kartu, misalnya Jake dan kita mempunyai queen, ya kita mainkan queen. Untuk memberikan kesempatan honor partner yang menang. Karena kalau dia mulai, trik pertama kita mainkan as, tiba-tiba partner king singleton, maka bertabrakan. Jadi, second high law memberikan kesempatan kepada honor partner untuk keluar. Atau kartu partner yang tinggi untuk keluar. Kemudian ada third high, artinya kartu ketiga harus besar yang cukup agar supaya lead partner itu terpromosi dengan sendirinya. Nah, misalnya partner lead for best, berarti paling kurang ada Jake di atasnya, maka apabila kita memegang king, kartu ketiga kita mainkan king, supaya kartu Jake itu bisa terpromosi. Jadi, ini yang harus dipelajari oleh calon atlet bridge. Jadi, di mini bridge itu harus dipahami benar. Nah, di sini lanjutan contoh soal nomor 13. Nord yang menjadi dealer. Jadi, langkah pertama adalah melaporkan jumlah HCP dimulai dari dealer searah jarum jam untuk menentukan declarer dan dummy. Di sini kita lihat North memegang 12 HCP, East 9 HCP, South 11 HCP, dan West 8 HCP. Dengan demikian, North dan South memiliki 23 HCP, dan West dan East memiliki 17 HCP, dijumlakan 40. Jadi, kalau sudah 40, maka kedua pasangan berarti sudah benar melaporkan HCP-nya. Jika tidak 40, lebih kurang atau lebih tinggi berarti ada yang salah menghitung HCP. Nah, dari sini, dari sini berarti North-South yang akan memilih siapa yang jadi declarer. Nah, dari North-South, North memiliki 12 HCP berarti posisi North sebagai declarer dan South sebagai dummy. Nah, langkah selanjutnya, dummy melaporkan distribusi kartu kepada declarer dengan menulis berapa jumlah lembar, spade, hard, diamond, club sesuai kotak yang tersedia untuk diolah oleh declarer menentukan tingkat dan jenis kontrak. Nah, setelah North menerima informasi distribusinya 5422, maka North melihat ada kecocokan di suit spade. Nah, sebagaimana pelajaran sebelumnya, jika kita telah memiliki salah satu suit yang cocok, minimal 8 lembar, maka tambahkanlah distribusi poin. Nah, lihat distribusi poin, jika kita memegang kosong atau void, tambahkan 5. Nah, jika memegang satu lembar singleton, tambahkan 3, dan dua lembar atau double ton, tambahkan 1. Nah, dari sini, declarer melihat laporan dari dummy ada memiliki dua kartu yang dua lembar, maka ada tambahan 1 dan 1. Sedangkan declarer sendiri ada ketambahan 3, karena dia berposisi dengan jumlah kartu tram lebih pendek, maka hitungannya 3, 2, 1. Jadi, total poinnya menjadi 23, tambah 5, menjadi 28 total poin, berarti sudah berada di tingkat game. Nah, untuk kontrak spade, tingkat gamenya 4 spade oleh north. Nah, saat ini akan melakukan lead adalah posisi timur. Nah, timur atau east memilih kartu lead adalah club queen yang artinya kartu panjang berurutan. Nah, tugas dari declarer, sesudah mendapat lead, menghitung trik dan loser. Trik yang dia hitung, trik pasti ada 5 lembar spade dan 2 lembar diamond. Sedangkan trik tambahan, sesudah cabut tram, dia boleh tram trik, klub yang dari dummy, loser, dia tram di declarer. Sehingga, total trik yang diperoleh, 6 trik spade. Hard, sesudah dipromosikan, dia mendapat 3 trik hard, hanya 1 as hard yang loser. Sedangkan diamond tidak ada ketambahan, klub tidak ada ketambahan, maka total trik yang akan dikumpulkan nanti berjumlah 11. Nah, dicek dengan loser, losernya hanya 1 lembar klub dan 1 lembar hard. Sehingga, dia bisa mengumpulkan 4 spade, tambah 1 karena menjadi 11 trik. Sehingga, nilai yang diperoleh, 650 karena situasi papan vulnerable. Selanjutnya, kita lihat contoh papan nomor 14 ini. Dimulai dari East, menulis jumlah HCP-nya 11, South 13, West 6, dan North 10. Sesudah dijumlahkan, North dan South 23, West dan East 17. Sehingga, yang menjadi deklarer adalah South. Nah, tugas selanjutnya adalah dummy, menuliskan distribusi kartunya, agar supaya deklarer mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, setelah North menuliskan distribusi kartunya, maka South sebagai deklarer mengambil keputusan yang menjadi kartu Trump adalah spade. Karena memiliki jumlah kartu kedua pihak paling kurang 8. Nah, untuk tingkat kontrak, 10 tambah 13, 23, tambah distribusi poin hanya 1 karena 2 lembar, hard, maka total poin hanya 24. Sehingga, tingkat kontrak hanya tidak game atau tingkat 1, 1 spade oleh South. Selanjutnya, akan melakukan opening lead dan teknik permainan deklarer maupun defender. Sesudah mendapat lead check hard, yang artinya double tone, maka deklarer menghitung loser maupun trick. Dari trick pastinya, spade baru satu, belum ada karena as spade di luar, hardnya baru satu, dan diamond dua, clubnya baru as. Sehingga, trick pasti baru ada empat. Nah, dia harus menambah tiga trick lagi, paling kurang. Nah, disini dia akan lihat bahwa spade bisa diperoleh paling kurang tiga trick jika losernya dua, keng dan jack. Nah, dari sini kita lihat bahwa total trick sesudah dihitung ada tujuh dan loser. Satu lembar hard, satu lembar diamond, satu lembar club, dua lembar spade. Maka, losernya lima, tricknya tujuh. Jadi, kalau bermain paling kurang ini ada delapan trick. Tapi sesudah bermain, permainan spade-nya bermain dari honor yang pendek. Sehingga, sesudah menang as hard, dimainkan adalah queen spade, kemudian kecil spade ke arah 10. Nah, jadi apabila main seperti itu, maka spade akan memperoleh empat trick. sehingga kontrak ini menjadi satu spade plus tiga. Jadi, kontraknya satu spade bisa plus satu atau bisa plus dua. Artinya kontrak bisa jadi dua atau jadi tiga. Nah, disini sesudah dimainkan kontraknya satu spade plus satu, seratus puluh. Nah, saat ini kita akan belajar lagi papan nomor lima belas. Ini distribusi papan nomor lima belas. Akan dimulai dengan lapor jumlah HCP, distribusi kartu, dan tingkat kontrak. Setelah semua menulis jumlah HCP, maka disini terlihat North dan South memiliki jumlah HCP yang sama, dua belas dan dua belas, totalnya dua puluh empat, yang West dan East hanya enam belas. Nah, jika memiliki poin yang sama, maka yang menjadi deklarer adalah siapa yang menjadi dealer atau siapa yang mulai menulis lebih dahulu. Nah, dari putaran ini, South yang menulis lebih dahulu, sehingga South berjabatan sebagai deklarer. Dan dummy-nya adalah North. Sehingga dummy melaporkan distribusi kartu. Setelah mendapat league jack diamond, maka deklarer menghitung trik pasti untuk sementara lima trik spade, satu trik hard, satu trik diamond, dan club belum ada. Jika loser, maka satu lembar diamond, satu lembar club, dan satu lembar heart. Nah, teknik bermainnya, sesudah mengambil as diamond, kita mainkan tram, habiskan tram lawan, kemudian kita mainkan queen club untuk mempromosikan kartu. Jika lawan menang dan mengambil diamond, maka heart dibuang dari club. sehingga kartu ini berhasil mendapat 11 trik. Empat spade plus satu oleh North dan South. Hasilnya, empat spade plus satu 650 karena situasi papan berbahaya atau vulnerable. Nah, selanjutnya kita akan lihat papan papan 16 yang terakhir untuk diskusi kita, pembelajaran kita, mini bridge. Distribusi kartu papan nomor 16 seperti ini. Setelah semua menulis jumlah HCP, maka North-South berjumlah North-South berjumlah 20, West dan East juga 20, namun West memiliki 12 HCP, maka West bertindak sebagai declarer, East sebagai dummy. Langkah selanjutnya, East melaporkan distribusi kartu. North memilih kartu lead spade. sesudah North lead spade, maka declarer menghitung loser dan menghitung trik. Nah, dari sini berarti kita lihat loser bisa sampai 5 dan trik bisa 8. Sehingga kontrak ini akan menghasilkan 1 heart plus 1 atau 110. Nah, jadi untuk membelajar untuk belajar mini bridge kita saat ini difokuskan kepada menentukan tingkat dan jenis kontrak berdasarkan HCP dan distribusi point. Kemudian opening lead berdasarkan angka-angka yang sudah diajarkan di video ini. Nah, sekali lagi selamat kita telah berhasil mempelajari materi mini bridge selanjutnya kita akan mempelajari materi bridge pada seri berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati